Pertentangan kaum persilatan jilid 4. Pian Kim Kong segera kenali budak ibunya itu, ia kaget sehingga semangatnya bagaikan terbang kabur, wajahnya pun berubah menjadi pucat, akan tetapi sedapat ia coba menenangkan diri. Para Ciam Pue, ILM lantas berkata, tentang kebinasaannya ibu yang terhormat dari Pian Leongtau, sekarang silakan tanya saja budak pelajannya Pui Taikun ini, dia tentu sanggup berikan keterangan sejelasnya. Itulah tak dapat dilakukan Pian Kim Kong menyelak. Budak perempuan ini seorang manusia rendah, dia juga masih berusia sangat muda, katanya tak dapat dipercaya. Akan tetapi Butong Siang Yan tidak dapat dipengaruhi kata ini. Kim Kong, jangan sembelara ngomong kata kedua engku atau ipar itu. Mari kita dengar keterangannya budak ini. Pian Kim Kong tidak berani lawan kedua ipar itu, terpaksa ia bungkam. Budak itu dikasih duduk di pojokan, orang tunggu sampai hatinya telah menjadi tenteram, baharu dia mulai menuturkan kejadian yang sebenarnya seperti yang dia saksikan dengan matuk kepala sendiri malam itu. Baharu dia menutur di bahagian Ong Wie yang menyerang dengan dua potong liu yak piau yang Pian Kim Kong bisa sambuti untuk terus dipakai membalas menyerang mendadak dan menyerit aduh dan segera tubuhnya rubuh. Jahanam ini melepas senyafa rahasia mendambrat Loa Siang Bu kepada Pian Kim Kong, yang ia terus tuding, lapun lompat ke arah ketua dari Cengpang itu. Tiba pula, di antara sinar api, dua cahaja terang berkilauan berkelebat dari ajunan tangan Pian Kim Kong, cahaja mana menuju ke arah Nyonya Yan I Alam. Pui Kong dan Kim Tiong Hoa berdiri sedikit jauh dari Pian Kim Kong, tetapi untuk merintangkan kedua cahaja itu, Pui Kong Toh lompat juga ke depan, sebelah tangannya diulur kepada cahaja itu. Ia sama sekali tidak menduganya kepada Chubo Piao yang lihai, ia hanya niat menghindarkan Hoa Siang Bu dari bahagia. Chubo Piao mempunyai pesawat rahasia, di waktu Pui Kong menyekalnya, pesawat itu kena terpencet tanpa diketahui, maka segera terdengar beberapa kali suara yang sangat halus sekali, mendengar mana, ia menyerit. Selaka akan tetapi sudah kaset, sebatang Piao telah mendahului nancap di bahunya. Menyusul jeritanya Pui Kong, juga Kim Tiong Hoa berteriak aduh karena ia pun terkena sebatang Piao, yang menancap di dadanya. Seperti telah diketahui, di dalamnya Chubo Piao terisi pula empat buah Piao lainnya, yang telah direndam dalam racun, maka itu, dua saudara Pui dan Kim Tiong Hoa tidak pernah menggunakan senyata itu, kecuali terhadap musuh besar yang perkasa. Mereka tidak tahu bahwa Pian Kim Kong sudah curi beberapa potong Piaunya orang Shi Kim ini. Pui Cheng terperanyat menampak kakaknya terkena Piao, dalam murkanya, ia hunus goloknya dengan apa ia lompat kepada Pian Kim Kong, untuk serang keponakan yang nganas ini. Di waktu si budak terkena Piao, suasana di tempat kejadian itu telah menyadik kacau, tetapi Pian Kim Kong, sehabisnya menyerang Hoa Siang Bu, mendahului lompat untuk angkat kaki. Maka ketika Pui Cheng mengejarnya, sudah tentu Pui Cheng terhalang oleh mundar mandirnya secara kalut dari beberapa orangnya Ong Wiyang, dari itu, di saat engku ini sampai di luar, Pian Kim Kong sudah lenyap di tempat gelap. Tadinya Pui Cheng masih hendak menyusul dengan lompat naik ke genteng, akan tetapi ia segera dengar suaranya Hoa Tang Tiang Lo, Pui Hyantit, lekas kembali lebih perlu kau tolongkan damu. Tak usah kejar padanya. Pui Cheng ingat kakaknya yang terluka, maka sambil kertek gigi, ia lantas kembali ke Tia di mana Poan Leong. Tai Hiap bersama Leok Goan Hoa dan lainnya sudah angkat bangun Pui Kong dan Kim Tiong Hoa, untuk didudukan menyender pada kursi malas. Dua orang yang terluka ini tidak merasakan sakit pada lukanya, akan tetapi karena bekerjanya racun yang lihai, lambat laun mereka mulai tak sadar benar akan diri mereka. Yan I.L.M. gunai pisau merobek lengan bajunya Poe Kong, guna periksa lukanya, yang hanya bertanda merah yang kecil. Demikian juga luka di dada Kim Tiong Hoa ketika Pui Cheng buka dengan paksa baju saudara seperguruannya itu. Pui Cheng menyadi sibuk, ia menghela nafas. Tidak aku sangka binatang itu, setelah curi Piau Kim Su Heng, sudah gunai itu untuk mengganas, katanya. Sekarang di mana bisa dicari obat pemunah racun Piau ini? Poe Kong dengar suara adiknya itu, ia membuka mata. Inilah kealpaanku, ia akui, saudara Pui itu putus asa. Bukan karena luka keracunan itu tidak ada obatnya, hanya. Mereka tidak membekalnya, obat pemunah berada jauh di kuil Cie Yang Koan di Inbong. Kuilnya Kim Su Heng telah terbakar habis, walau kita bisa pulang ke Inbong pun, obatnya tentu sudah tidak ada, kata pula Pui Cheng. Kata ini menyadarkan Yan I.L.M. Bukankah kau ada membawa sisa obat yang disebutkan itu ia segera tanya istrinya? Hoa Siang Bu dengan cepat turunkan buntalan dari berbokongnya, ia merabaakan akhirnya ia berseru, Ja, aku pun. Sampai lupa. Semua orang dalam ruangan itu, dengan tak berkata dan tanpa tubuh bergeming mengawasi sinyonya muda, yang sudah lantas buka buntalannya, dari mana dia keluarkan dua botol kecil. Dengan paksakan diri, Kim Tiong Hoa geraki tubuhnya untuk bisa melongo kepada Siang Bu, setelah mana, cepat ia kata, ambil daulu obat yang merah itu untuk luka di luar, lalu aduklah obat putih dengan air panas, untuk diminum. Walaupun ia nampaknya lelah, orang Si Kim ini toh berbesar hati. Dengan tergisa orang lantas bekerja, mengobati lukanya Tiong Hoa dan Pui Kong, sedangkan si budak perempuan diobati oleh Siang Bu, lalu ketiga orang yang celaka itu dikasih minum adukan obat bubuk yang putih. Orang tidak usah menantikan lama akan segera tampak tanda merah pada luka itu mulai lenyap, kemudian berubah menjadi warna putih, menyusul mana, ketiga korban pun tampak mulai dapat pulang kesehatannya, mereka menjadi segar dengan cepat. Sekarang ancaman bahagia sudah lewat berkata Kim Tiong Hoa kemudian. Yang tahu niya, daulu kau telah curi obatku, tetapi sekarang dengan obat itu kau berbalik menolong kami, maka itu, walaupun Cie Yang Kuan telah terbakar habis menjadi puing, kemusnahan itu ada harganya. Aku justru mohon dimaafkan untuk kelancanganku itu, berkata Yan Ie Lem, yang segera gunakan ketika yang baik ini untuk menuturkan bagaimana Sin Hiu Angeng Hio Hoa Cheng Tien telah terluka piau beracun itu, bahwa untuk menolong jiwanya dari bahagia maut, ia bersama Siali yang segera pergi ke Inbong, dengan niatan minta obat pemunahnya, tetapi karena orang Sikim ini justru tidak berada di tempat, dengan terpaksa mereka mencurinya, tapi apa celaka, di waktu meninggalkan kuil, mereka lupa padamkan lilin, hingga di luar tahu mereka, api lilin telah menyambar kerah hingga terbitlah bahagia kebakaran yang tidak disengaja itu. Mendengar ini, baharulah kira Tiong Hoa dan Butong Siang Yan mengerti duduknya hal. Ketika baru ini aku kirim Hian Cheng dan kawan mendatangi Hoa Kihung, kata Tiong Hoa, aku tidak membekalkan piyawuku itu kepada mereka, tentulah Pian Kim Kong yang telah main gila hingga kesudahannya dia terbitkan gelombang hebat. Melihat semua ini Pui Kong pun berkata, teranglah bahwa keruatan dan kecelakaan ini sudah terjadi semua disebabkan oleh binatang itu. Lihat budak perempuan itu, karena dah menyelaskan kejadian yang sebenarnya, dia sudah lantas diserang sepaja binasa untuk tutup mulutnya, agar dengan demikian persengketaan kita ini tak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Budak itu pun sudah mulai sadar akan dirinya, Siang Bu membangunkan untuk dikasih duduk. Tadi dia telah pingsan. Karena tubuhnya lemah dan terluka lebih dahulu daripada Pui Kong dan Kim Tiong Hoa. Coba kau lanjutkan penuturanmu, kata Siang Bu, setelah lihat si budak sudah pulih kesegarannya. Budak itu menurut, ia lantas melanjutkan keterangannya bagaimana Pian Kim Kong sudah joroki ibunya sampai jatuh, hingga Ong Wie yang damprat dan serang padanya dengan dua batang liu ya Piau, tapi Piau itu dapat disanggapi Kim Kong, yang terus balas serang Wie yang dengan Piau itu, hanya yang sebatang ditimpukan kepada Pui Taikun hingga nyonya ini, yang tidak bersedia dan menyangkanya, telah rubuh sebagai kurban, tenggorokannya tertancap Piau hingga binasa. Budak itu dapat melihatnya dengan tegas, karena ketika itu dia sedang pimpin bangun pada nyonya majikannya itu. Semua orang menyadi murka terhadap keganasan dan kelicikannya Pian Kim Kong. Mereka nyatakan ingin cincang ketua Ceng Pang dari Tiang Kang itu, hanya sayang, orangnya telah kabur entah kemana. Oleh karena kejadian ini, lenyaplah persengketaan antara pihak Butong Siang Yan dan Ceng Leong Hwe, bahkan mereka berbalik menyadi sahabat kekal. Dua saudara Pui dan Kim Tiong Ilok Alantes berdiam beberapa hari di Ngero Tai, akan kemudian turut Poan Leong Tai Hia pergi ke Hong Chiu, untuk tinggal beberapa hari pula, kemudian mereka bertiga baharulah pergi merantau untuk cari Pian Kim Kong. Tujuh atau delapan tahun telah berselang. Tiat Eng Chu Lyok Goan Hoa Siga Ruda Besi telah sucikan diri sebagai pendeta di bawah pimpinan Hoa Thang Tiang Lo. Dari Kuil Pek, Klok Sian Lim di Gunung Goa Tai San dengan nama Leng Hong. Dalam kalangan Keng Oa Hoa Thang dijulukan Tuyye Hang Mohyu atau Tangan Iblis Pengejar Angin disebabkan ilmu silatnya yang istimewa, jaitu Kiyok Toa Kim Na, merampas dan menangkap dan sekarang, ilmu silat itu telah diwariskan kepada muridnya ini. Berbareng dengan itu, In Tiong Kiam Mong Wie Yang Dinggo Tai Pun telah mengembangkan ilmu silat Tai Kek Sip Sam Siye, jaitu ilmu silat tangan Tai Kekun dan ilmu pedang Tai Kek Kiam yang kesohor hingga ia jadi sangat kenamaan di wilayah Hoa Pak, Utara. Ia terus rawat dan didik Wan Bu Chiu bagaikan anak kandungnya sendiri, ia wariskan ilmu silatnya, malah setelah Beyo Chiu berusia 21 tahun, ia pun nikahkan Bu Chiu agar mempunyai turunan. Pada suatu tahun Poan Leong Tai Hiap telah datang berkunjung ke Ong Keahung di distrik Ngo Tai itu, untuk temui Ong Wie Yang Guna Mengasihkan Kisikan, ialah Boan Cheng Moong atau Raja Iblis Bangsa Boan Cheng, sejak kegagalan dua pahlawannya menculik Bu Chiu, sejak hingga kini dia masih tidak puas, terkabar paling belakang ini, Moong itu kembali sudah tugaskan dua pahlawannya untuk mencari pula Bu Chiu. Telah ia ketahuinya, dua pahlawan itu jakni pahlawan keraton, adalah Tiat Lejie Sian Leok Leong Si Jari Besi serta Kim Chiyok Leopek, Peng Si Tombak Emas. Karena itu, Wie Yang diminta agar tetap waspada dan berlaku hati. Ketika itu Wan Bu Chiu sudah mahir ilmu silatnya, tidak sembarang ahli silat dapat merubuhkan padanya, walaupun demikian, untuk tidak berlaku apa, Ong Wie Yang telah kirim muridnya ini ke Pek Klok Sian Lim di Gunung Gautaisan, untuk si murid sembunyikan diri di dalam kuilnya Hoat Leong Tiang Loow. Pada suatu malam di waktu remla asuam cahajanya, selagi Ong Wie yang beristirahat di dalam kamarnya, ia dapat tangkap suara bagaikan jatuhnya daun rontok. Ia bercuriga, maka sambil bawa pedangnya ia lantas keluar dari kamarnya, hingga ia tampak berkelebatnya satu bayangan, demikian gesitnya bayangan itu hingga dalam sekejap telah lenyap dari pandangan malanya. Tentu saja jago taiket ini bertambah curiga, maka ia lantas naik ke loteng untuk memeriksanya. Daun jendela dari kamar istrinya Bu Ciu nampak terpentang. Wie Yang memanggil si nyonya muda, tidak ada jawaban, ia hanya dengar tangisan bajinya Bu Ciu, yang baharu berumur beberapa bulan. Karena kecurigaannya itu ia segera bangunkan bu yang perempuan dan bu yang lainnya, akau bersama mereka memasuki kamarnya nyonya Bu Ciu. Untuk kekagetannya semua orang nyonya Bu Ciu kedapatan rebah dengan sudah hilang nyawanya, dan bajinya terletak di lantai sambil menangis. Ketika tubuhnya nyonya yang malang itu diperiksa, di belakangnya majat itu kedapatan satu lubang kecil, dari mana mengalir keluar darah berikut polonya. Teranglah, luka itu disebabkan senyata rahasia Tia Liam Chu atau mutiara besi dari Tia Chie Sian Liu Thang. Syukur Wan Bu Ciu sudah disinkirkan ke Nggo Taisan, kalau tidak, mungkin pemuda ini akan turut menjadi korban pula seperti istrinya itu. Di malam kedua, dengan menunggang kuda Ong Wie yang berangkat ke Nggo Taisan, untuk menyampaikan kabar buruk itu kepada Hoat Hang Tiang Loko dan Liok Goan Hoa. Kedua pendeta itu, guru dan murid, menyadi kaget. Dan Bu Ciu yang mendengar kebinasaan istrinya itu, hampir pingsan bahna kaget dan murkanya. Akan tetapi bencana tidak berjalan sendirian. Malam itu dua penyahat datang menyatroni juga Pek, Klok Sian Lim, dengan berani mereka menyerbu masuk. Mereka masing bersenyatakan sebilah pedang dan bandring Lian Chut Wie. Ong Wie yang bersama Liok Goan Hoa sambut penyahat bergegaman pedang, dan Wan Bu Ciu lajani penyahat yang bersenyatakan bandring. Hoat Hang Tiang Loko sendiri siap sedia melindungi Bu Ciu. Suara berisik karena pertempuran itu membuat kaget dan mendusi muridnya Hoat Hang lainnya, tetapi mereka berkumpul dengan tidak berani maju membantui, mereka hanya menyaksikan pertempuran dengan memasang obor terang. Penyahat yang bersenyatakan pedang berkelahi sambil Saban menimpuk dengan senyata rahasianya, Jani Tiye Lian Chut, akan tetapi dengan memutarkan pedangnya Ong Wie yang dapat melindungkan diri, hingga tiada sebutirpun senyata rahasia yang mengenai tubuhnya. Di pihak lain, Goan Hoa bersama Wie yang desak musuh yang berani dan liahai itu, sehingga mundur ke suatu pojok. Hoat Hang yang tadi belum beraksi, kini telah turun tangan untuk melindungi Bu Ciu, ia malah gunakan ilmu pukulan Kiok Toat Kimna, hingga satu kali ia dapat sanggap dan sambar bandring musuh yang ia tariknya dengan keras, sehingga musuh menyelonong maju beberapa tindak, pada saat itu Bu Ciu membabat dengan pedangnya membuat robek ujung bajunya penyerang gelap itu, hingga terpaksa penyerang ini lepaskan cekalan kepada senyatanya dan terus lompat mundur, akan naik ke tembok sambil berseru, angin keras. Itulah ucapan rahasia tanda bahaja bagi pihaknya justru penyelahat yang bersenyatakan pedang pun sedang didesak sampai bebokongnya nempel di tembok pekarangan. Ketika dia dengar tanda kawannya, mendadak saja tubuhnya menyerosot naik di tembok itu, hingga dia lolos dari kepungan. Menampak musuh mempumjai ilmu enteng tubuh demikian lihai, Ong Wie yang tidak memikir untuk mengejarnya, ia hanya segera berkumpul bersama Ho Ad Hang untuk lebih penting melindungi Bu Ciu. Penyerangan gelap ini membuat hati orang gentar, sebab dibuktikan dengan nyali yang besar dan lihai-nya kedua penyelahat itu. Maka selang dua hari, Wie yang usulkan Bu Ciu menyara-ar sebagai pendeta, untuk menyingkir ke lain tempat, supaya pihak musuh tak berdajah untuk mencarinya terlebih jauh. Ho Ad Hang setujui usul ini, malah ia menyarankan tempat penyingkiran yang jauh, ialah sebuah tanah pegunungan di Provinsi Inlem di mana ada satu. Sahabatnya, seorang jago rimba persilatan, yang hidup di antara suku Bang Sali. Untuk ini, Ho Ad Hang lantas tulis surat perantaraannya. Wie yang pun menyanyikan Bu Ciu bahwa ia akan rawat dan mendidik bajinya itu. Maka selanjutnya, nonawan itu, yang diberikan nama Siamin, tinggal menetap di Ong Kihung, diserankan dalam tangannya satu babu pengasuh yang dipercaja. Pat Pailong Kunian I.R.L.M. serta istrinya, Ho Asyang Bu, yang telah pulang ke Soatang, dalam beberapa tahun saja telah dapat memajukan perkumpulannya, Jakni Ang Tengkau, hingga nama mereka jadi terkenal, pengikutnya terdapat juga sampai di Provinsi Ho Olam. Chong Taubak, atau Ketua Umum, dan Ang Tengkau, Jaitu Chu Hoan, seorang keturunan dari pendiri kerajaan Beng telah mendapat sakit dan menutup metu justeru di saat perkumpulannya sedang dalam kemajuan pesat. Maka itu, pegantinya perlu dipilih dan diangkat. Untuk ini, orang harus minta petunyuk dari Pek Lian Chow Su. Kesudahannya, orang yang terpilih adalah Biao Ho At Chin Leng, yang tadinya menyabat kunsu atau juru pemikir dari Ang Tengkau. Sebagai imam, atau To'o Ajin, Biao Ho At mengerti ilmu gaib, maka setelah menjadi Ketua Umum, ia lebih merdeka menyiarkan ilmunya itu. Yan I.L.M. dan S.L.L. yang tidak setuju akan penggunaan ilmu gaib. Beberapa kali telah mereka berikan pendapatnya, akan tetapi mereka tidak berhasil, maka kesudahannya mereka undurkan diri, mereka ambil jalan sendiri, ialah S.L.L. yang pergi tumpangkan diri kepada Sim Tiong Kiyang, dan I.L.M. beserta istri pulang ke Tinkang, ke kampung halamannya, Jakni Ho A.K.Hung. Kebetulan Ho A.C.N. sering terganggu kesehatannya disebabkan usianya yang telah lanyut, maka Ho A.S. yang bulantas gantikan ajahnya mengurus Hang Chiang Hwee, bersama suaminya ia membuat kemajuan bagi perkumpulannya itu ialah Hang Pang, golongan merah, di hilir sungai. Di hulu sungai sebaliknya, dalam golongan Cheng Pang, hijau, telah terjadi perpecahan, disebabkan buronnya Liong Taw atau ketua mereka jaitu Pian Kim Kong, hingga beberapa ketua muda mereka main berpengaruh sendiri, tanpa ketua umum, mereka dapat berbuat sesukanya sendiri dan sewenang. Yan I.L.M. ketahui keadaan kacau dalam Cheng Pang itu, ia ajak istrinya pergi ke Hongkau, di mana mereka menginap Delotel Hang An Can, mereka adakan pertemuan dengan Hektai Swee Sim Tiong Kiang, untuk merundingkan persatuan di bawah pengaruhnya. Kebetulan Sekai, Sial yang telah jadi tangan kanannya Hektai Ewee, si Datuk Hitam. I.L.M. lantas diberikan bantuan sejumlah anggauta yang lantas dibawa ke Gie Chiang, guna menunduki orang Cheng Pang yang bujar bagaikan pasir itu. Namanya Yan I.L.M. dimalui, beberapa P.J.L. Yong Tau dapat ditakluki dengan ilmu silat dan pengaruh. Ada tiga J.L. Yong Tau yang membangkang, akan tetapi dalam satu pertandingan dengan I.L.M. mereka telah dapat hajaran setengah mampus. Maka di akhirnya, semua orang Cheng Pang menyadi tunduk, semua suka masuk dalam Hang Chiang Hwee. Setelah ini Sial yang diminta untuk menjadi pemimpin umum di Tiang Keng Hulu. Karena ini, pengaruhnya Hang Chiang Hwee telah meluas di seluruh wilajah Tiang Keng. Beberapa tahun telah berselang, Hoa Cheng In telah pulang ke dunia baka, dengan sendirinya Yan I.L.M. diangkat menjadi pengganti ketua umum Hang Chiang Hwee. Eh justeru ketua ini memasuki usia 35 tahun, pada suatu hari ia mengadakan pesta ulang tahun, kecuali semua pemimpin sobawahan, ada hadir juga banyak orang Keng Hwee dari tempat dekat dan jauh, hingga Hoa Kihung jadi ramal luar biasa. Pesta pun dibikin untuk tiga hari beruntun. Di malam ketiga, L.M. masuk tidur terlebih dahulu, karena ia lelah dan pusing sudah minum terlalu banyak juga Hoa Siang Bu merasa sangat letih, maka ketika ia masuk ke dalam kamernya, terus saja ia tertidur dengan nyenyaknya. Hari sudah larut malam ketika Siang Bu terbangun dengan kaget karena api lilin tiba padam, ia tampak bayangan orang berkelebat di depan matanya. Ia segera tolak tubuhnya I.L.M. dengan matan menggulingkan diri ke belakang pembaringan untuk sambar pedangnya, tetapi justru itu sebatang golok menyambar kepadanya. Tak sempat lagi ia menggunakan bajunya, ia sempat selimut untuk dipakai menangkis serangan itu. I.L.M. pun telah sadar dari tidurnya, tetapi ia tidak lantas bangun, hanya dengan diam tetapi sebat ia cekal pedangnya, ia tunggu datangnya serangan golok yang kedua kali, sekonyong ia bangun dan pedangnya menikam. I.L.M. penyerang gelap itu menyerit, sambil pegangi sebelah lengannya dia lari kabur. I.L.M. hendak mengejarnya tapi Siang Bu segera tarik padanya, dengan maksud, peringatkan suaminya untuk berlaku waspada dan yangan sembrono. Adalah di saat itu tiba terdengar suara ser-ser dari arah jendela, satu sinar berkilauan menyambar masuk mengarah Hoa Siang Bu. Teranglah bahwa Siorano jahat, sebelum kabur terus, sudah ambil tempo akan menyerang secara diam. Siang Bu sedang berduduk di alas pembaringan, sulit untuk dia berkelit, maka I.L.M. ulur tangannya menolak tubuh istrinya hingga senyata rahasia lewat tepat di sisi kuping istrinya ini. Akan tetapi senyata rahasia dilepaskannya saling susul, maka senyata yang kedua jitu sekali mengenai lengan I.L.M. yang sedang diulur kepada istrinya itu. Hampir di waktu yang bersamaan, di bawah loteng tertampak terangnya cahaja api jeritannya si penyahat telah menyadarkan orang yang berjaga di luar, mereka sudah lantas datang. Siang Bu segera mengenakan bajunya, kemudian ia peluk suaminya, untuk cegah suami ini memburu keluar, ia periksa luka suaminya, ia dapati luka itu disebabkan sebatang piacit le'e, besi mirip jarum yang banyak cagatnya. Karena luka itu tidak besar, I.L.M. tidak menghiraukannya. Keesokan pagi, siang yang datang menengoki. Ia adalah salah satu tetamu yang hendak memberi selamat. Ketika sahabat ini lihat lubang luka, ia kerutkan dahi, kemudian diam ia ajak siang Bu keluar. Enso, aku lihat saudara yang terluka senyata beracun, kata ia pada nyonya yang itu. Kau lihatlah, wajah suamimu yang bersemuh hitam dan napasnya memburu. Aku sangat khawatirkan kehebatan bekerjanya racun itu. Pernah aku dengar hal senyata rahasia yang biasa digunakan oleh suku bangsa Li di Gunung Gou Chie San untuk bela diri dari gangguan binatang buas dan racunnya adalah bisa lari yang lihai, aku harap saja luka suamimu itu bukan karena senyata rahasia semacam itu. Mendengar keterangan itu, Hoa Siang Bu menyadik kaget hingga mukanya menjadi pucat. Memang ia tampak wajah dan keadaan suaminya sama seperti yang dikatakan si Liyang itu. Si Liyang sendiri lantas bekerja, untuk undang tabib, untuk panggil datang sahabat yang dirasa dapat menolongnya, akan tetapi Ia le melekas juga tak sadar akan dirinya, napasnya empas empels, selang 12 jam, mendadak dia pentang kedua matanya mengawasi orang banyak, lalu ia sambar tangannya Siang Bu, dia bersenyum, akan kemudian dia tutup matanya untuk selamanya. Demikian berbuktilah kekhawatiran dari Uyebwee Kiai Sub pada belasan tahun berselang, ketika ia mengjeleng kepala dan menghela napas dikala ia hendak berpisahan dari kedua muridnya, ILM dan Siang Bu. Tak usah dituturkan lagi bagaimana gusar dan sedihnya Siang Bu, sehingga ia hendak ambil keputusan pendek untuk mati bersama, sibuk orang membujuki padanya dan membantui merawat majat suaminya. Ia bisa tungkulkan diri sampai 100 hari, kemudian karena ia memikir, bahwa sejak menikah ia tidak pernah hamil atau peroleh anak, tiba ia ingat pesan gurunya selama di Tantowem, KLM Leng, yang menyuruh padanya harus kembali ke kuil setelah 10 tahun kemudian. Maka insyaflah ia akan peruntungan manusia, bahwa takdir tak dapat dilawan. Oleh karena ini, dapatlah ia berlaku tenang, ia tunggu sampai sudah selesai mengubur jenazah suaminya dan lainnya yang mengenai upacara perkabungan, lantas ia berangkat ke Kim Leng, ke kelenteng Tantowem di belakang kuil Ki Beng Siye. Sesampainya di dalam kelenteng, ia lihat Uyebwee Kyesu, gurunya, asyik menantikan padanya. Ia jatuhkan diri berlutut sambil menangis di depan guru itu. Sudah, yang an berduka, Uyebwee menghibur. Suamimu tak dapat menyingkir dari takdir, percuma saja kau menangis. Pembunuh suamimu itu adalah Pian Kim Kong, turutilah petunyuku, kelak kau dapat capai maksudmu mencari balas guru ini lantas membisikan muridnya. Di hari kedua atas petunyuk gurunya Hoas yang bulantas pamitan akan berangkat pergi. Selama dua tahun itu Hoas yang bu hidup dalam perantauan di daerah selatan, dari Honggou masuk jauh ke Kauciye, Anam Utara, lalu ke Pulau Hailam, Hainan, sampai akhirnya ia dapat juga cari tempat di mana Pian Kim Kong umpetkan diri. Sejak kabur untuk menyauhkan diri dari dua saudara Pui dan Kim Tionghoa, Pian Kim Kong tidak berani taruh pula kakinya di wilajah Tiongkok. Dia sembunyi jauh di Kauciye di mana ia campurkan diri antara segerombolan. Perompak, hanya suatu kali selagi ikut membajak di pesisir Barat Hailam, ia dapat rampas racunnya suku bangsa Li yang biasa dipakai mencelup tombak dan panah untuk memburu binatang liar. Kemudian, waktu turut membajak ke pesisir Tiongkok, ia gunai ketika akan menyelundup ke Gie Chiang hingga ia ketahui partainya telah ditelan partainya Yan Ilm, hingga ia jadi semakin benci musuh ini maka ia menyelundup terus ke Tinkang di mana ia berhasil membokong Ilm sehingga menemui ajalnya. Segera ia kembali pula ke Kauciye. Dua tahun ia menjadi perompak dan dapat mengumpulkan uang, kemudian ia pergi ke Hailam untuk berniaga sebagai saudagar bahan obatan. Ia harap sebagai saudagar ia dapat hidup tenteram, tapi di luar sangkaannya, Hoa Siang Bu terus cari padanya. Pada suatu hari Nyonya Yan Ilm sampai di gunung Gou Chiye San, malang baginya, ia terserang hawa gunung yang jahat hingga ia rubuh pingsan, syukur sekali ia diketemukan seorang tua, yang tolong padanya diajak pulang ke rumahnya orang tua itu. Dan kebetulan sekali, orang tua itu seorang Han, satu ahli silat Kong Tong Pei yang dijuluki Eng Jiao Lo Ojin, orang tua kuku Garuda, yang di waktu mudanya pernah berkawan untuk membunuh Raja Boan, karena perbuatannya gagal, dia buron jauh ke selatan. Dia mempunyai adik seperguruan, Janitya Chie Sian Liu Kang, yang gelap matuk kepada penghidupan mewah, sudah sesatkan diri menyadi anginnya pemerintah Boan. Beberapa hari kemudian Hoa Siang Bu sembuh di bawah rawatannya Eng Jiao Lo Ojin. Ia menceritakan terus terang meksutnya dalam perantauan TTE UI alah untuk cari musuh suaminya. Tertarik hati orang tua ini, ia izinkan sinyonya tinggal terus padu uji bahkan ia ajarkan juga ilmu menggunai senyata rahasia TTE IAM CU begitu pun ilmu silai tongkat TTE Sian Tung yang dinamakan Lak Capsie SIE Hang Leong Tung, atau tongkat naga yang terdiri dari 64, LNK Capsie, jurus. Tongkat itu pun dinamakan Tatmo Tung. Dua bulan lebih Siang Bu memfahami kedua ilmu itu, karena keras niatnya mencari Pian Kim Kong, terpaksa ia pamitan dan jago Kong Tong itu. Akhirnya ketemu juga Hoa Siang Bu dengan Pian Kim Kong secara kebetulan, karena meski benarnya I.L.M. cari musuhnya ia toh tidak tahu alamatnya musuh ini. Siang Bu pergoki Kim Kong sedang berdagang, ia terus membayangi sampai di rumah musuhnya ini, ia menyatroni di waktu malam harinya. Bukan kepalang kagetnya Pian Kim Kong akan kenali istrinya I.L.M. tetapi ia sudah buntu jalan larinya, terpaksa ia lajanin nyonya itu, yang bersenyatakan tongkat. Lebih dahulu daripada itu, Siang Bu sudah tegur dan caci maki musuh yang rendah martabatnya ini. Dikala itu kepandainya Hoa Siang Bu telah banyak bertambah, didamping itu hatinya Pian Kim Kong sudah kelut, maka pertempuran mereka itu tidak berjalan lama. Siang Bu sedang sengit dan amarahnya telah memuncak, sia-sia Pian Kim Kong keluarkan antara kepandainya, ia tak dapat bertahan lama. Ia juga tak dapat ketika untuk menggunakan senyata rahasianya. Selang beberapa jurus, tongkat besinyonya yang mampir di kepalanya musuh besar itu, yang rubuh seketika, dan tubuhnya dikempelang berulang hingga menyadirmuk, sedang hatinya dicungkil dibawa pulang ke Tinkang untuk dijadikan korban sajian menyembayangi rohnya yang ia lam. Lega juga hatinya Hoa Siang Bu, maka setelah beres semuanya itu, ia lalu berangkat ke Tantowem di mana ia tuntut penghidupan suci sebagai niyakou pendeta perempuan, yang kemudian oleh Owe Kyesu diberikan nama Suci Cengen. Ketika itu Hang Chiang Hwe telah diserahkan kepada Sialiang dengan wakil ketuanya Liu Khab Hiu Licoan, saudara angkatnya Hoa Cengen. Siang Bu tidak campur langsung lagi urusan partainya, akan tetapi walaupun sebagai orang alim, ia masih gemar melakukan perbuatan mulia menolong si lemah hingga selama beberapa puluh tahun, banyak sudah hasil perbuatannya yang mulia itu. Kembali beberapa puluh tahun telah berselang. Poan Leong Tai Hiap dan Uye Bwe Kyesu telah bergantian meninggal dunia, dan Bu Tong Siang Yan, Kim Tiong Hoa, Sialiang, Licoan dan lainnya orang tua yang masih belum meninggal dunia telah undurkan diri dari penghidupan biasa, mereka hidup menyendiri. Maka itu golongan Ceng Leong Hwee menyedi berada di bawah pimpinan Intiong Tiamong Wiyang, Leng Hong Tiang Lo, Liu Kuoan Hoa, dan Cengen Elo Oniyo, Hoa Siang Bu Ceng Leong Hwee dan Hang Chiang Hwee telah digabung menyedi satu. Kemudian lagi Ong Wiyang telah menutup mata, dengan meninggalkan dua putera, ialah Toa Kong Chu, putera Sulung Ong Chun Beng dan Jiye Kong Chu, putera kedua, Ong Chun Beng pergi ke Tai Heng. San untuk belajar ilmu pedang terlebih jauh, dan Chong Beng menggantikan ajahnya menyedi Chiang Bunyin, ahli waris Tai Kek Pei Chong Beng beroman cakap dan gagah, oleh ajahnya ia telah dikirim ke Pek, Klok Sian Lim, untuk belajar silat lebih lanjut di bawah pimpinan Leng Hong Tiang Lo. Seperti kita ketahui, Leng Hong ada punya dua murid lain, ialah Hong Tiang yang menjadi pendeta, dan Panki Sianak Pungut, yang kepandaian silatnya tiada lebih bawahan daripada Chong Beng, malah dia sangat cerdas dan licik. Tidak lama semeninggalnya Ong Wiyang, Leng Hong Tiang Lo tahu ia pun bakal pulang ke Tanah Barat, alam baka, maka itu, ia sudah perintah Ong Chong Beng pergi ke Kim Ling temui Cheng Nen Lo Onie, untuk ia menerima tugas kewajiban sebagai ahli waris atau ketua Cheng Leong Hwee di seluruh lima provinsi utara. Ho Apak, karena waktu itu sendirinya Cheng Nen Lo Onie adalah ketua Cheng Leong Hwee itu. Seperti kita sudah ketahui, sesampainya Chong Beng di Kim Leng, dengan menuruti pesan gurunya, lebih dahulu ia cari pulau kecil di Danau Hian Bu Owo untuk cari sinyonya Sbe Vo A, atau Vo A Sye sinyonya penguasa rumah, hingga ia bertemu dengan Sinona Jelita. Siamin, putrinya Wan Bu Chiu, yang sekian lama dirawat keluarga Ong, disebabkan Sinona ini pun dicari pahlawan Bo An, dia sengaja diserahkan di bawah perlindungan Cheng LN Lo Onie. Begitulah di dalam gua, di bawah pimpinan Cheng Nen Lo Onie, Ong Chong Beng terima tugasnya sebagai ketua umum Cheng Leong Hwee dengan mengangkat sumpah di hadapan patung kokteo usu kohoat dengan menerima juga pedang kekuasaan Leong Gim Kiam, setelah mana, mereka kembali ke kelenteng untuk minum teh, dahar nasi dan bercakap bersama licin puteranya Liok Hap Lejah Yuli Chuan, Wan Siamin dan Siniyekou kecil Yan Goa Cheng Nen menuturkan perihal Cheng Leong Hwee hingga Chong Beng ketahui de jelas asal usul dan sepak teriangnya kaum Cheng Leong Hwee itu, malah juga hal ihwal ajahnya sendiri, Ong Wiyang, keturunan dari Ong Chong Gak, yang pertama kali mendapat julukan Tai Kek Ong. Karena Ong Chong Gak seorang naris Tai Kekun dari Tio Sem Hong, Tai Kekun ilmu silap Tai Kek, asalnya dinamakan Sip Sem Si Ye, 13 jurus, atau Tiang Kun, pencak panjang, termasuk dalam golongan Lwee Ki, bahagian dalam, malah ketika mula Tio Sem Hong mewariskannya, katanya semua terdiri dari 37 jurus, Si Ye, dengan 260 pukulan, Hiu. VN. Asik sekali Ong Chong Beng mendengarkan penuturannya Cheng Nen Elo Onie, sehingga tanpa merasa ia dengar kokok ajam yang pertama kali, teringatlah ia akan pesan gurunya supaya dalam tempo 14 hari ia harus kembali ke Gout Tai San kepada gurunya itu, maka lekas ia bersarapan pagi, terus ia ajak Siam Min pamitan dari Cheng In, untuk segera turun gunung. Chong Beng dan Siam Min semasa kecilnya pernah hidup sama dalam satu rumah, lalu lama mereka berpisahan, hingga lupalah mereka akan segalanya, sampai kini mereka bertemu pula dalam usia remaja, maka menampak si Nona demikian elok dan gagah, tanpa merasa tertariklah hatinya. Si pemuda. Begitulah, dalam tempo yang pendek, sekali mereka bisa bergaul dengan rapat, tidak kikuk atau malu lagi. Pemuda-pemudi ini sampai di danau di waktu matahari mulai memencarkan cahajanya yang kemerahan, membuat pemandangan alam sangat indah nampaknya. Untuk tidak pertontonkan kepandayan mereka berjalan di permukaan danau, mereka sewa sebuah perahu pelesiran untuk menyeberangi danau itu. Kembali kepada Fo Asiye, Chong Beng lantas haturkan terima kasihnya kepada babu pengasuh ini yang sudah merawatin onawan puluhan tahun lamanya, kemudian ia pamitan. Fo Asiye bersyukur melihat pemuda ini telah bisa warisi usaha ajahnya almarhum sebagai ketua Cheng Leonghwe, eh, hanya ia menyesal Chong Beng sudah harus lantas berangkat pula, lapun lihat si Amin berdiri dalam saja, agaknya si Nona hendak bicara tetapi dia ragu. Ia mengerti akan sikapnya Nona ini. Kalian berdua saudara sudah lama berpisah, sekarang baharu bertemu tetapi segera akan berpisah pula, demikian katanya, maka Nona, pergilah kau antar kokomu, sambil jalan kalian bisa ambil ketika untuk bicara. Si Amin Girang mendengar kata babunya itu lantas saja ia masuk ke dalam untuk salin pakaian, kemudian berdua Chong Beng ia keluar dari rumahnya. Lebih dahulu mereka seberangi sungai pergi ke Poh Kau, dari mana mereka sewa dua ekor kuda untuk menuju ke Oie, wilajah Provinsi Anhui. Mereka larikan kudanya keras sekali, mereka tiba di tapal batas sebelum tengah hari di jalanan pegunungan yang banyak pohon, hingga burung menyadik kaget dan beterbangan pergi, sedang bunga hutan, menyiarkan harumnya yang semerbak, hingga legalah hatinya kedua anak muda ini. Adiku, kita sudah jalan setengah harian, mari kita beristirahat, kata Chong Beng, yang perlahankan kudanya. Kau pun harus kembali. Peribahasa mengatakan mengantar sampai seribuli, orang pun mesti berpisah juga. Dan kita, di belakang hari akan bertemu kembali. Sia min tahan kudanya, ia menghampiri sebuah pohon di bawah mana ia lompat turun, demikian pun Chong Beng. Setelah menambat kudanya, keduanya berbahan diri di bawahnya pohon untuk beristirahat. Chong Beng pandang si pemudi di sisinya itu yang membuat men kembang rumput. Masih pemuda ini mengawasi, sampai tiba Sinona angkat kepalanya, hingga empat metu bentrok sinarnya, lalu tampak perobohan pada wajahnya Sinona yang kemerahan. Adiku, kau besar dikanglam, pantas kau mirip dengan Nona Sohuchiu yang umumnya cantik. Elok Chong Beng mulai buka suaranya. Tapi lama kau berdiam di daerah nelajan, apakah kau tidak merasa kesepian? Hal, koko kata Sinona. Begitu buka mulut, kau mengejek aku. Apakah kau pernah lihat banyak Nona Sohuchiu yang cantik elok itu? Chong Beng insaf akan kekeliruannya, ia lantas tertawa. Yang anggusar adiku, maaf, aku keliru omong katanya. Sebenarnya belum pernah aku inyak Sohuchiu. Aku omong hanya dari pendengaran saja. Mungkin Nona Sohuchiu tak se-elok kau. Sudah umumnya wanita suka akan pujian, si Amin tak kecuali, lantas saja ia menjadi gembira. Ia pandang si pemuda sambil bersenyum. Chong Beng seorang pemuda yang masih hijau, sekarang entah kenapa, melihat si Amin hatinya menjadi tertarik. Adiku, katanya pula, sekarang aku hendak kembali ke Gautai, sesudah temui suhu baharulah aku akan pulang ke rumah, untuk minta Nona Soh sambut kau pulang, supaya kau tak usah lebih lama pula berdiam di danau yang sepi ini. Inilah kata yang si Amin harapkan. Terima kasih, Koko, katanya sambil tertawa, dengan matanya mengawasi pemuda di hadapannya itu, kemudian ia berbangkit untuk segera lompat tinggi ke atas pohon teh hutan, kedua tangannya menyambret cabang, gerakannya gesit dan sebat mengagumkan. Sebentar saja si Nona telah turun pula dengan sebelah tangannya menggenggam setangkai bunga, ia menghampiri Chong Beng, untuk tancap bunga di bajunya pemuda itu. Koko, katanya, aku doakan kau lekas sampai dengan selamat, adikmu Dersinul menanti kembalimu. Bunga ini dapat diumpamakan hatiku, semoga Koko tidak akan melupakan bunga ini yang hidup di tanah pegunungan. Chong Beng lihat wajah orang yang terang dan mati bercah aja, tanpa merasa ia cekal tangan Sionona itu. Kau tetapkan hatimu, adikku, katanya. Aku akan segera kembali setelah selesai tugasku ini. Aku pun bukannya tidak risau hati. Mendadak pemuda itu lepaskan cekalannya dengan merasa jengah sendirinya karena dengan tiba ia dengar satu suara serak yang datangnya dari satu penyualarak yang muncul dengan gerobak dorongnya, dari sebuah tikungan. Keduanya duduk pula. Memang penyualarak itu setiap hari berdagang dengan mondar-mandir di situ. Kecuali arak, dia pun menyual daging kebau, tauhu dan daging ajam. Mari kita dahar, mengajak Chong Beng pada Siamin. Sionona manggut. Mereka minum arak, dahar tauhu dan daging yang memakai kuah. Angin yang meniup sepoi dan hawa pun hangat. Dengan bernaung di bawah pohon yang rindang, mereka dahar sangat nafsunya. Sehabisnya dahar, mereka lalu ambil selamat berpisah satu dengan lain. Siamin di atas kudanya berpaling, ia angkat tangannya yang menyekal cambuk, kedua matanya bersinar hidup, lantas ia pecut kudanya yang segera membawa ia pergi. Chong Beng terpaku bagaikan patung dari atas kudanya, sampai Sionona sudah lenyap di kaki bukit, baharu ia membajar ruang makanannya, dan kemudian larikan juga kudanya menuju ke Owe. Perjalanan pemuda ini dilakukan berhari, beberapa kali ia harus menukar kuda. Setelah lewati Pang Pou, ia menuju ke Tong San ketika akhirnya ia sampai di teple sungai kuning, Hong Hao, ia menghitung masih. Mempunyai tempo lima hari lagi untuk sampai di Soasai. Maka legalah hatinya. Hari itu Chong Beng singgah siang untuk dapat beristirahat, malam hari sehabis bersantap malam, ia tengok cunca, ia dapat memandang bulanan permai, timbulah kelenannya untuk jalan di waktu malam. Lantas saja ia siap, dan kemudian ia telah berada tengah perjayanan, dari tepi selatan menuju barat. Selewatnya jam 8, sampailah ia ada sebuah pesisir dengan sungainya yang lebar, hingga tak tertampak tepi di seberangnya, hanya dapat tampak air yang bergelombang. Di tepi itu banyak batu yang bertumpuk di sana-sini, ada batu yang tingginya melebih orang, berdiri mirip seperti binatang buas. Suasana itu menyelamkan tetapi tidak demikian dengan Chong Beng, bahkan ia tertarik kepada pemandangan seperti ini. Maka ia sengaja jalankan kudanya perlahan, membiarkan dirinya disampok angin sungai. Akhirnya, di depan sebuah batu besar dan rata, Chong Beng turun dari kudanya, setelah tindih les kuda dengan sebuah batu besar, ia rebahkan diri di atas batu itu sesudah kasih keluar poci arak bekalannya, ia pakai buntayannya sebagai bantal. Sambil beristirahat secara demikian, dengan meta memandang keindahan seng malam, ia juga minum araknya dengan sedikit. Sekonyong, pemuda ini dapat lihat berkelebatnya tiga bayangan, yang mulanya hanya sebesar kucing, lalu setelah dekat menyadi besar. Bayangan yang pertama tampak enteng sekali tubuhnya, di belakangnya, kira-kira 20 tombak, menyusul dua yang lain. Dua orang itu menyekal. Golok, agaknya mereka terhalang oleh jalanan yang sukar, batu yang berlumut, karenanya, tidak dapat mereka lantas dapat menyandak orang yang di depan itu. Chong Beng berada di tempat yang lebih tinggi, DNRL itu ia bisa saksikan ketiga orang itu berlari bagaikan menumpetkan, sampai ia tampak orang yang pertama sembunyi di balik sebuah batu besar. Dua pengejar itu kehilangan orang yang dikejarnya, lantas mereka memencarkan diri sambil menggerutu, Jahanam, aku hendak lihat berapa lama kau bisa umpetkan dirimu. Mereka pun berjaga terhadap kemungkinan bokongan orang yang dikejarnya. Tidak lama, mereka telah datang dekat ke tempat sembunyinya orang itu. Orang yang mengumpet ini lantas merabah ke tubuhnya, dan di lain suat mendadak ia menimpuk ke arah pengejarnya itu. Kedua orang itu dengar suara angin piau, mereka menangkis dengan goloknya, lalu yang satu melompat terus sampai dua tumbak mendokati pembokongnya, akan tetapi si penyerang itu kembali sudah menghilang. Setan mendamperat si pengejar itu, yang lantas berdua kawannya mengojar pula, mereka tampak bayangan itu lari di sebelah depan. Orang pertama itu telah merajap ke dekat Chong Beng, agaknya ia torperanyak melihat seekor kuda berada di situ siap dengan pelananya, dari terkejut ia menyanel girang. Ia merajap terus menghampiri kuda itu, ia berdoang kau akan singkirkan batu penindih tali les. Chong Beng terus intai sepak teriangnya orang itu, sampai waktu itu baharulah ia hunus pedangnya, ia lompat menjelat kepada orang tidak dikenal itu. Yang anturun tangan ia membentak. Orang itu kaget, tapi masih ia bisa mundur akan berpaling kepada pemuda kita, yang sebaliknya pandang ia dengan tajam. Di saat itu, dua pengejarnya pun telah sampai di situ, yang segera menyerang kepadanya. Ia mempunyai pedang yang diselipkan di bebokongnya, dengan gulingkan tubuh ia berkelit, lalu ia hunus pedangnya untuk berikan perlawanannya. Ia melawan dengan menggunakan ilmu silat Giao Leong Katsui, atau ular naga keluar dari dalam air. Dengan lantas mereka itu bertempur dengan seru. Berdiri diam di sisi kudanya, Ong Chong Beng tonton pertempuran itu. Dengan pedangnya bergerak ke kiri dan kanan, dengan kelencahannya, orang yang dikejar itu balas menyerang kedua pengejarnya, hingga mereka repot memelah diri, terutama mukanya. Tapi mereka juga berdajah untuk dapat menahas tangan yang menyekal pedang itu, atas mana orang itu dengan siahwi tayfpian atau miring menerbangkan rujung sebatang menangkis terpental golok yang satu, lalu dengan giyokli cunso atau bidadari menenun, menghalau senyata yang lainnya, untuk diteruskan dengan serangan kaki kiri setelah lebih dahulu menggunakan tipu Coan Sinteng Kiak, atau memutar tubuh, menyejak kaki kemudian, dalam gerak tipunya lebih jauh. Ia mainkan beruntun pelbagai tipu silat. Liong Hang Tian Chi Yee, Burung Hang Pentang Sajap, J.T.E. Tem Chu, di dasar laut mencari mutiara, Choye U In Mo, di kiri kanan membuka mega, disusul dengan Yamatu Ye Hong, kuda hutan mengejar angin, dan Tiang Keng Jip Hei, ikan lodan masuk dalam laut, dua gerakan yang belakangan ini adalah tipu silat Sip Sam Syee dari Ong Ki Tai Kekun, jaitu ilmu silat Tai Kekun dari keluarga Ong. Maka, menyaksikan kera bersilatnya orang itu, Chong Beng Meng Yadra Heran. Inilah aneh, demikian pikirnya ahli waris Tai Kekun ini. Turut apa yang aku ketahui, kecuali pada keluarga ku sendiri. Tai Kekun cuma diajarkan kepada Tan Chiu Tong di Ciat Kang dan Hyo Hoat di Ho Olam. Itulah jauh dinamakan Tai Kekun Lem Chong, atau Tai Kekun bahagian selatan. Untuk di utara, Tai Kekun disiarkan Hyo Hoat kepada Tan Tiang Hindari Tan Ki Kau. Maka di wilajah Soatang, belum pernah aku dengar ada keturunan waris ilmu silat kaum keluarga ku ini. Tempat ini termasuk daerah Syuyus yang wilajah Soatang, dekat dengan Ho Opak. Mungkinkah orang ini ada punya hubungan dengan pihak keluarga ku? Juga Chong Beng dapat mengenali ilmu silat golok kedua pengejar itu ialah dari golongan Lyok Hap Hiu, dan bersilatnya mereka itu sangat sempurna. Masih pertempuran berjalan terus sampai tiba, salah satu pengejar lompat mundur keluar dari kalangan, untuk berdiri diam, menonton kawannya berkelahi seorang diri melajani musuh yang perkasa itu. Tentulah dia hendak berkelahi dengan siasat bersilih ganti, Chong Beng pikir. Sekarang pemuda ini dapat melihat tegas pengejar yang menonton ini usianya baharu 30 lebih, wajahnya bersemu merah, tapi pakaiannya orang itu membuat pemuda kita terperanyat itulah seragam militer. Sesudah pertarungan berjalan 10 jurus lebih, penonton ini segera lompat maju menyerang musuh, dan kawannya menggantikan lompat mundur dari kalangan, untuk dapat beristirahat. Kalau terus dipadani demikian, pemegang pedang itu bisa celaka Chong Beng berkata daya batinya. Sekarang pun ia bisa lihat, pemegang pedang masih berusia muda dan romannya baik. Itulah perkelahian curang, pikir pula pemuda kita. Mengapa aku tidak hendak membantui pemegang pedang itu? Dasar muda usianya, dengan gampang Chong Beng ambil putusan, ia tidak memikir mencampuri urusan orang lain. Perkelahian berjalan lagi belasan jurus si pemuda yang menyekal pedang musih dapat bertahan nampaknya, metoh hamba negeri yang menonton itu lantas merabah ke tubuhnya, sesudah mana tangannya diajun ke arah musuh, tiga sinar menyambar dari tangannya itu. Orang yang dibokong dapat lihat cahaja itu atau ia telah dengar sambaran angin, mengerti ia akan datangnya senyata rahasia, tetapi ia sedang didesak, ia tidak bisa berkelit, dari itu terpaksa ia ambil kesempatan menyampok serangan itu berulang hingga ketiga senyata rahasianya. Jatuh ke tanah justeru itu, musuhnya merangsak pula, sedangkan sebatang golok menyambar hebat ke arah kakinya hingga ia menyadi sangat repot. Golok ini adalah serangan si pembokong itu. Dalam saat berbahaja bagi si pemuda itu, satu cahaja putih menyambar ke arah mereka, goloknya si hamba negeri yang curang itu ditangkis terpapas hingga dia tercengang, begitu pun kawannya dan pemuda itu. Menyusul tangkisan hebat itu congbeng muncul di antara mereka kedua pihak. Kedua hamba negeri itu tercengang sebentar, akhirnya mereka menyadi gusar sekali. Hei, anak haram bentak mereka. Kiranya kau konconnya dia ini. Kalau kau sudah bosan hidup, mari rasakan golok tuan besarmu. Orang yang goloknya buntung itu cabut terujung berantai 9, jaitu Kluciatai Wepian, dengan satu sebetan yang menerbitkan suara berisik, lantas dia serang lehernya congbeng. Aku terima serangan musahut congbeng sambil menangkis dengan pedang liongim kiam yang liahai itu. Orang itu insyaf akan tajamnya pedang lawan, ia bawakan serangannya ke atas, dengan sebatia ubah itu dengan sapuan ke bawah. Tapi juga congbeng memutar pedangnya menangkis ke bawah, hingga hamba negeri itu kewalahan tetapi pun penasaran dia menyerang terus berulang. Di pihak lain, pemuda yang dikejar tadi masih melajani musuhnya, ia telah lihat ada orang membantui padanya, dengan sendirinya perhatiannya tertarik kepada si penolong tak dikenal itu, ia kagum akan saksikan orang bersilat dengan tai ke kiam yang terlebih iincah dan gesit daripadanya. Congbeng lajani musuh belum sampai 10 jurus, dengan pedangnya ia telah rabuh rujung atau cambuk yang berantai itu dengan tipu silatuan hausengbok atau lutung panyat pohon, maka dengan beruntun, rujung berantai itu terpapas satu demi satu, semuanya meluruk ke tanah. Hamba negeri itu segera lompat mundur. Kawan, angin keras dia teriaki kawannya sambil ia sendiri terus lari. Kawannya menyusul di belakangnya meninggalkan musuhnya juga. Menampak larinya musuh, pemuda yang bersenyatakan pedang itu hendak mengejarnya. Sahabat, yang ankejar mereka Congbeng meneriaki. Biar kau mereka kabur. Anak muda itu urung mengejar, ia masukkan pedangnya ke dalam sarungnya yang tergendol di bebokongnya, dengan lekas juga ia menghampiri Congbeng, untuk memberi hormat sambil berlutul. Congsu, terima kasih ia kata. Tanpa bantuanmu yang berharga ini, mungkin aku dapat celaka. Aku pun mohon. Dimaafkan karena tadi aku lancang hendak curi kudamu. Yang an ucapkan itu, Congbeng mencegah sambil pimpin bangun pemuda itu. Setelah mana ia menanyakan si dan namanya pemuda itu. Aku tanhin beng, sahutnya anak muda itu, yang perkenalkan diri sebagai keponakan dari tai kek tanditan keokau. Malah ia terus tuturkan hal dirinya pribadi. Hin beng pernah turut ujian ilmu surat, ia lulus sebagai nomor satu, lapi namanya itu, Hin beng, yang dapat diartikan membangun kerajaan beng, oleh kepala ujian dianggap bertentangan dengan nama kerajaan Cheng, ia diminta tukar namanya menyadisan Cheng, artinya menurut kepada kerajaan Cheng dan dijanjikan pangkal kehormatan. Ia tolak permintaan itu, yang menyinggung kehormatan dirinya karena penolakannya ini, tidak hanya ia ditolak untuk turut ujian lebih tinggi, ia malah ditangkap dan ditahan atas tuduhan niat berontak. Baharulah setelah ajabah dan saudaranya mengodol saku menyuapnya, baharulah ia dimerdekakan. Adanya hal gelatas itu, menyebabkan ia tidak mau lagi turut ujian ilmu surat, malah ia pergi meninggalkan Tanki Kau untuk merantau. Ia mengerti ilmu silat juga, tapi dalam perantauan ia tukar si dan nama. Pernah di jalan umum di Ho'olam, So'atang dan Title'e, ia begal para pembesar negeri busuk dan saudagar licik, uang pembegalan itu ia sebar di antara rakjat melarat di sepanjang tepi sungai Hang Hao. Karena ia berjenggot kuning, orang menyulukan padanya Uye Sye Kek si jenggot kuning. Dan karena perbuatannya itu ia dimusuhi pembesar negeri. Di mana hamba wet hendak bekuk padanya. Hal ini telah terjadi untuk beberapa tahun. Ia sangat licin, penduduk melarat pun bantu melindung kepadanya, belum pernah ia kena ditangkap. Sampai kejadian hari yang belakangan ini. Sunbu dari So'atang dapat memenekorjakan dua powe koai atau sersi yang kenamaan, dua ahli silat liuh merkun dari Ho'olam. Jani koai gin heng siang teksi matu ajaib dan tuye hang tio suhe si pengejar angin. Kedua sersi ini sudah berpengalaman dan banyak matanya juga, ketika mereka ditugaskan untuk membekuk hinbeng lantas mereka lepas orang di sepanjang tepi sungai, di rumah makan dan dalam hotel, hingga akhirnya mereka peroleh keterangan, bahwa dalam satu atau dua bulan Uye Sye Kek tentu datang mengunyungi Sye Song Hui, satu bunga raja ternama di luar kota Siu Tiang, letak rumahnya di lepas sungai. Lantas mereka bersiap dan memasang jaring. Pada malam itu, hinbeng yang sedang tidur nyenyak di kamarnya Sye Song Hui telah terbangun dari tidurnya karena gonggongan anjing yang ngeriuh dan berisik. Segera ia padamkan api dan dandan justru itu, Heng Siang Teg meneriang masuk. Hinbeng sambar pedangnya ia tolak terbalik meja maka selagi Siang Teg terhalang ia lompat keluar, ke belakang di sini Tio Suhei mencegah padanya dan dibokong dengan satu bacokan. Ia berkelit dan lari terus ke jalan besar. Siang Teg dan Suhei terus kejar padanya sedang di belakang dua sersi ini ketinggalan orang polisi sebawahannya di luar dugaan, di sini Hinbeng dapat pertolongannya Chong Beng. Pemuda Siang itu juga perkenalkan diri, setelah mana, keduanya lantas ikat tali ur sahabatan. Mari kita pergi dari sini Chong Beng mengajak. Berdua mereka naik atas bebokong seekor kuda. Hinbeng duduk di sebelah belakang. Setelah melalui seratus litibalah mereka di sebuah kampung di mana ada seratus lebih rumah. Hinbeng menuju ke sebuah rumah. Ia mengetok daun pintu dari dalam rumah. Suara terdengar perlahan dan Hinbeng memperkenalkan dirinya. Lantas ia dibukakan pintu dan diundang masuk. Belum lama mereka berada di dalam. Kesitu datang puluhan orang lain yang semua menyurah kepada Yesyeike. Ternyata ia seorang pemingin. Sehabis memberi hormat, orang banyak itu mengundurkan diri pula. Beberapa di antaranya lantas menyiapkan barang hidangan. Hinbeng hormati Chong Peng dengan tiga cawan arak, terus mereka sama bersantap. Kudanya pemuda kita diberikan makanan juga. Chong Beng tidak berani sia-siakan waktunya. Sehabisnya bersantap ia lantas minta pamit dengan keduanya berjanyi di kemudian hari akan bertemu kembali. Selang empat hari, sampailah Chong Beng di distrik Neotai Soasai. Ia tidak berani pulang langsung ke rumahnya. Ia lebih dahulu menuju ke Goutai Soasai. Ia kaburkan kudanya seperti biasa. Hari itu Chong Beng mengenakan baju kuning lapis makwa, ikat pinggangnya hijau, pedangnya tergendol di bebokong. Nia kudanya iang lari keras membuat debu. Menulak naik. Ketika ia sampai di rumah makan di mana terdapat banyak pohon. Li Jie, pemilik rumah makan segera lari keluar menyambut padanya. Silakan mampir, Kong Chu mengundang pemilik rumah makan yang ramah tamah ini. Di luar dugaannya Li Jie, Chong Beng tidak seperti mendengar kata ini, ia terus melewati rumah makan, ia mencambut binatang tunggangan ia dikaburkan terus. Li Jie menyadil eso tampaknya. Saudara Li Kau tak dapat uang terkejut menggoda satu tetamu. Tidak, sebentar Jie Kong Chu tentu akan kembali, dia mesti mampir di sini. Kudanya harus diberi makan jawabnya Li Jie, hanya untuk hiburkan diri saja. Chong Beng telah mendekati Ngergo Taisan, hatinya lega berbareng tegang. Lega sebab ia segera akan temui gurunya dan ketegangan hatinya itu disebabkan ia ingat dahulu di waktu ia pergi, gurunya sedang salut, entah kuat atau tidak guru itu menunggu kembalinya ia. Ia lantas ingat di waktu malam ketika ia uruti gurunya ada berkelebat bayangan tak dikenal di luar jendela. Mungkin bayangan itu bermaksud tidak baik. Karena itu, Chong Beng kaburkan kudanya lebih keras lagi. Ia lihat matahari sudah dojong ke barat, ia tampak puncak tiang jin hang iang menyulang tinggi, maka ingatlah ia kepada keterangan gurunya perihal harta karun yang masih terpendam dalam rahasia di gunung Ngergo Taisan itu. Ia masih simpan kura ala yang satu, ia masih mesti cari kemala pasangannya, baharu ia dapat cari tempat harta rahasia itu. Chong Beng masih memikirnya, ia sudah mendekati Pek Klok Sian Im. Ketika ia memandang ke arah pendopo Tai Hiong Peo Otian, ia kaget bukan kepalang. Di muka pendopo ia lihat ada berdiri sebuah tihang bendera tingginya beberapa tombak yang digantungkan dua poteng cita putih dan hitam. Itulah tanda pulangnya seorang pendeta suci ke tanah barat. Kalau bukannya lengheng tiang loo, siapa lagi? Begitu lekas ia sampai di muka kuil, di depan kuil ada menanti beberapa orang, yang rupanya hendak sambut ia. Ia lompat turun dari kudanya, ia bertindak naik di undakan tangga. Segera ia dipapak Han Tam dan Pan Ki dengan tangisannya, keduanya mengenakan jubah kasih hitam, tanda berkabung. Malah Pan Ki sebelum saudara ini datang dekat, sudah berkota, Su Heng, baharu tadi malam Su Heng meninggal, maka kebetulan sekali Su Heng pulang. Chong Beng lantas saja menangis, hingga ia tak dapat mengecapkan apa. Setelah satu pendeta sambuti kudanya, ia ikuti kedua sutainya masuk ke dalam, terus sampai dimona jenazahnya lengheng tiang loo diletakkan. Tak kuat ia gi hatinya, ia menangis menggerung ia jatuhkan diri mendekam di depan jenazah gurunya itu. Han Tam dan Pan Ki serta lai pendeta turut menangis juga. Lama juga Chong Beng menangis, ia pandang muka gurunya, yang tampaknya masih segar bagaikan hidup, melainkan kedua matanya terbuka diam. Pan Ki, yang berdiri di sisi, ambil sapu tangan, dengan apa ia usap metu gurunya itu yang lantas tertutup rapat, akan tetapi selang sedikit lama metu itu terbuka pula sedikit. Tidak enak perasaan hatinya Chong Beng, maka itu ia meneliti seluruh tubuhnya guru itu, sampai kepada kaki dan jarinya, akan tetapi ia tiada dapatkan sesuatu yang mencurigakan, lalu ia tukar pakaian berkabung, untuk segera ajak kedua sutainya damaikan upacara mengabukkan guru mereka. Telah diputuskan, upacara itu diakukan esok hari. Malam itu Chong Beng beristirahat dalam kamar Hong Tio, kamar gurunya. Sebenarnya ia sangat letih setelah melakukan perjalanan banyak hari dan terus-menerus itu, tetapi entah kenapa, ia tidak dapat memejamkan mata, pikirannya terus bekerja, mengingatkan kata gurunya bahwa walau bagaimanapun, guru itu akan menunggui kembalinya ia. Ia percaja kekuatan hati gurunya itu. Maka ia heran, kenapa guru itu meninggal satu hari sebelumnya ia kembali. Mungkin ada orang bokong soohu demikian ia menduga. Lantas saja di matanya terbayangkan wajah gurunya, wajah yang halus dan ramah-tamah tetapi yang bersorot duka itu. Maka goncanglah hatinya. Pengah Chong Beng melamun itu, tiba ia dengar suara pintu terbuka, lantas daam gelap gulita berbayang satu tubuh menyelusup masuk. Segera ia lompat bangun. Tangannya menyambar liongim kiam dialas pembaringannya. Bayangan itu seperti telah menduga aksinya Chong Beng, ia lantas berdehem dengan perlahan, hingga pemuda kita lantas dapat mengenali suara Sutuei-nya, Han Tem, murid yang dipesan untuk kelak menggantikan sang guru mengepalai pek klok Sian Lim. Malam kau datang, ada urusan pentingkah, Jai Sutuei tanya Chong Beng sambil ia letakkan kembali pedangnya. Han Tem manggut, terus ia tutup pintu, kemudian ia melongo keluar jendela. Jai, Su Heng, urusan mengenai meninggal Nia Su Hu, jawab ia kemudian dengan perlahan, inilah sebabnya mengapa aku datang malam. Silakan bicara, Sutuei, menjilakan Chong Beng. Aku pulang terlambat, aku justru hendak minta keteranganmu mengenai Su Hu. Han Tem hendak buka mulutnya atau ia batal pula, agaknya ia ragu, hingga terdengar hanya gerutuannya. Apakah yang kau khawatirkan? Jai Sutuei tanya Chong Beng, ia menghibur. Yang an takut, di sini ada aku yang an kau bikin Su Hu meninggal dalam penasaran. Kembali Han Tem pergi ke jendela dan melongoknya pula, setelah itu baharu ia mendekati Su Heng-nya, kakak seperguruan, untuk duduk berendeng. Su Heng, apa kata dan anggapanmu tentang Sam Sutuei? Tiba ia menanya. Bagaimana pandanganmu mengenai dia? Chong Beng bercekat di hati. Kau omong tentang Pan Ki menegasi ia. Bocah itu dirawat dan dididik Su Hu sejak masih kecil, dia cerdas sekali, dia pun besar nyalinya. Bukan itu yang kemaksudkan Han Tem menggeleng kepala. Aku ingin ketahui, apakah Su Hu pernah membicarakan perihal Sam Sutuei itu kepadamu. Ditanya demikian, mengingatkan Chong Beng kepada kata gurunya mengenai Pan Ki di waktu mereka hendak berpisahan. Ja, ada, ia jawab. Su Hu kata bahwa selama ini Sam Sutuei suka bergaul dengan orang Kang O, yang Su Hu anggap dari golongan sesat, bahwa perbuatannya itu, Sam Sutuei hendak menyembunyikannya dari metu Su Hu. Su Hu pun pernah buktikan beberapa kali, barang dalam kamarnya telah digeser sana-sini, rupanya Sam Sutuei mencari tahu Su Hu ada punya rahasia apa. Karenanya Su Hu mengatakan padaku bahwa meski Sam Sutuei cerdas dan pandai bekerja, namun hatinya tidak lurus, dikhawatirkan di belakang hari, kau dan aku nanti tidak sanggup mengendalikan padanya. Begitupun pada waktu perpisahan malam itu selagi Su Hu tinggalkan pesan kepadaku mengenai Ceng Leong Hwe, di luar jendela ada satu bayangan orang berkelebat, ketika aku menyusulnya, bayangan itu lenyap Jiee Su Tuei, apakah kau dapat lihat sesuatu yang tak lajak pada sikap atau perbuatannya Sam Sutuei itu? Han Tem menghela nafas. Aku tidak dapatkan bukti apa, akan tetapi ada hal-hal yang membuat aku merasa aneh, katanya. Selang beberapa hari dari kepergianmu, Su Heng selagi hendak tengok Su Hu untuk melajaninya seperti biasa, aku hentikan tindakanku di depan kamar Su Hu, karena aku dengar suara bentakannya Su Hu. Belum pernah Su Hu segusar itu nyata Su Hu sedang mendamperat Sam Sutuei. Samar aku dengar Su Hu menegur Sam Sutuei, mengapa ia berani memaksa minta batu kemala dan Su Hu mengancamnya, apabila Su Heng sudah kembali nanti, Su Hu hendak titahkan Su Heng berurusan kepadanya. Setelah itu aku lihat Sam Sutuei keluar dari kamar dengan muka gusar. Sejak itu, sakit Su Hu bertambah berat. Setiap hari Su Hu menghitung hari kembalinya Su Heng. Dua malam sebelum meninggalnya Su Hu, waktu aku sedang liam keng di atas loteng, aku dengar beberapa kali tepukan tangan enteng di luar pintu pekarangan. Ketika aku mengintai, ku tampak beberapa bayangan berkelebat masuk ke dalam semak yang lebat. Tak lama kemudian, aku lihat Sam Sutuei keluar, ia lompat ke tembok dan masuk ke semak itu juga. Pada malam Su Hu menutup mata, di waktu maghrib aku masih dapat lihat seluruh duduk bersama di, adalah mendekati jam 9 malam, mendadak Sam Sutuei berseru mengatakan bahwa Su Hu telah pulang ke alam bakar. Aku memburu ke kamar Su Hu, di dalam hanya berada Sam Sutuei seorang, lainnya pendeta pada berdiri saja di luar pintu. Aku rabah tubuh Su Hu, tangan dan kakinya, semua sudah kaku, mengunyukan bahwa Su Hu telah menutup mata sejak satu jam berselang. Coba Su Heng pikir, tidak anehkah itu Cong Beng pun menjadi curiga. Dengan Panki ia belum pernah bentrok atau bertentangan dalam segala hal apapun, bahkan ia sering tunyang Sam Sutuei itu dengan keuangan, tetapi sekarang setelah mendengar keterangannya Hong Tam ini, mengingatkan ia akan pesan gurunya mengenai adik seperguruan itu juga aneh. Panki dapat ketahui tentang petara hasia dan batu kemala itu, karena pada waktu gurunya menyerahkan barang itu kepadanya, di situ tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Mungkin benar Panki bergaul dan bersahabat dengan orang yang sesat menurunkan tangan jahatnya, tapi pada tubuh gurunya tidak ada tanda luka yang merupakan sebagai bukti. Tapi aku telah diserahkan tugas, tak dapat aku diamber peluk tangan, pikir Cong Beng, yang ingat kebaikan gurunya selama belasan tahun terhadapnya. Han Tam diam mengawasi, ia bisa duga pikiran kakak seperguruan ini. Baik Su Heng melakukan penyelidikan dengan saksama, temponya masih belum kasep Han Tam peringatkan. Sekarang baik kita berpura tidak curiga, tetapi dengan diam kita intai gerak gerik Sam Sutuei. Bagaimana pendapat Su Heng? Cong Beng mengangguk tanda setuju. Setelah itu, Su Heng dan Sutuei ini berpisahan. Keesoknya Cong Beng, dibantu oleh Pan Ki. Han Tam dan pendepta lainnya urus jenazah nih. Leng Hong Tiang Lo, yang setelah disembahyangi lalu dibakar, tulangnya disimpan di atas pagoda, untuk tujuh hari lamanya semua pendepta terus membaca doa. Selelah semua beres, baharu Cong Beng pergi ke kota untuk pulang ke rumahnya, untuk temui nesonya, Fu Asiei. Dua hari ia berdiam di rumah, lalu kemudian ia kembali ke Pek, Klok Shan Lim di mana ia tinggal menetap. Beberapa hari berselang, dengan kedudukannya sebagai murid kepala, Cong Beng mengadakan satu himpunan yang dihadiri Pan Ki, Han Tam dan semua pendepta lainnya. Ruang rapat bertempat di kamar Hong Tiang. Rapat itu membicarakan soal pengangkatan peganti Mendiang Leng Hong sebagai pendepta kepala, dan Cong Beng menunjuk kepada Han Tam untuk memenuhi pesan gurunya. Semua pendepta setuju kecuali Pan Ki, yang mengatakan bahwa gurunya tidak meninggalkan pesan resmi, dan bahwa Seng Su Heng, Cong Beng, yang bukannya pendepta, tidak berhak untuk mengambil keputusan. Ditentang secara demikian, Cong Beng gusar hingga ia hunus pedangnya dan dibacokan kepada ujung moja. Jikalau aku memalsukan pesan suhu, biarlah dikemudian hari kepalaku bernasib sebagai contoh ujung meja ini serunya. Lalu dengan mat mendelik ia mengawasi semua orang. Pan Ki tunduk, ia bungkam. Maka itu, hari itu Han Tam dinobatkan jadi pendepta kepala menggantikan gurunya mengepalai Pek Klok Sian Lim. Malam itu, berada seorang diri di dalam kamar gurunya, Cong Beng naik ke pembaringan, akan terus loncat. Ketembok, dengan gerakan Pek Kho Ye Uciang, atau cecak memain di tembok, ia merajap ke loteng seperti tempo hari gurunya unyukan, untuk buka lantai loteng yang terahasia setelah ia lompat turun, dengan api lilinia menyului lobang rahasia itu, ternyata peti kaju sudah terbuka, isinya teraduk, menandakan bekas orang membongkarnya. Di antara dekat lobang rahasia dan pembaringan lapun tampak lantainya gempur, maka ia menyului lebih jauh hingga ia dapatkan, di depan pembaringan ada berbekas melesaknya sepasang tapak kaki, hingga ia jadi haran. Itulah tapak kaki yang tidak pernah ada di situ. Melihat ukurannya tapak kaki itu, orangnya mesti bertubuh tinggi dan besar, dan melesaknya batu bagaikan cetakan, membuktikan bahwa orang itu mempunyai tenaga kiekeng luar biasa. Lantai itu pun terbuat dari batu hijau yang keras sekali. Maka sebagai ahli, Chong Beng mengerti, tentunya ada satu orang dengan ilmu silat tinggi yang berdiri di depan pembaringan itu dengan menggunakan tenaga dalamnya menyerang Leng Hong Tiang Loko yang sedang sakit, dan karena mengerahkan antro tenaganya, orang itu sudah inyak batu hingga melesak serangan tenaga dalam itu mungkin tak salah lagi adalah yang dinamakan Hoat Hoa Chiang. Kalau orang biasa terserang secara demikian, rusaklah semua anggauta dalam tubuhnya, tetapi karena Leng Hong lihai, dia hanya tertekan dan tertahan napasnya hingga ia binasa dengan tubuh utuh. Karena tidak perlu memeriksa terlebih jauh, Chong Beng tutup pula lobang rahasia itu, lalu keesokannya, ia beritahukan hal itu pada Han Tem, yang diam ia ajak. Berdamai. Mereka hendak bertindak untuk melajani Pan Ki. Setengah bulan telah berselang pula. Pan Ki memberitahukan bahwa ia hendak turun gunung untuk tiga hari lamanya. Han Tem kasih izin saudara ini pergi, ia tidak menanyakan sesuatu. Di malam kedua dari kepergian Pan Ki, Chong Beng dengar suara di luar kamarnya bagaikan jatuhnya daun rontok, disusul dengan batu yang ditimpukan kepada jendela. Setelah mana, dari luar itu terdengar tantangan, ah waris dari Tai Kek Ong, mari keluar akan coba tajamnya golok tuanmu. Chong Beng gulingkan diri turun dari pembaringan dan sambar pedangnya. Sahabat dari mana itu ia tanya. Aku Ong Chong Beng mempunyai dendaman apakah dengan kau? Tuanmu tidak sudi banyak ngoceji kalau kau tahu diri, lekas keluar demikian jawaban yang kata dari luar itu. Terima kasih telah menonton!